Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini Saya lagi berada di Mahmud Said Sambil nunggu Kang Alman datang ke lokasi tempat Beliau mau makan-makan Tempatnya di daerah Faisaliyah atau di tempat kerjanya Kang Aceh Dan sambil nunggu akan saya belikan sesuatu Nanti biar bisa dimasak Nanti sewaktu di Mekah oleh TV Dan sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan riskinya Dilancarkan segala aktivitasnya Dan insya Allah dimudahkan jalan jantung Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Dan maaf suara saya Sengaja saya kecilkan dikarenakan saya lagi berada di Mall Abu Khomsah Atau lebih tepatnya Lokasi yang memang Menjual barang-barang lebih murah daripada Pasar lainnya Dan saya tidak sendirian Saya lagi bersama ini rombongan Ada dua tapi yang satunya lagi ngehilang Eh mau beli apa aja Buat apa itu Buat es Es rujak Oh ini ya Karena bulan puasa ya Jadi buka puasanya lagi pengen yang seger-seger ya Dan ternyata disini Murah-murah ya Untuk seperti ini Paling harganya berapa? 5 realen ya? 5 realen setengah ya Sama pajak ya Dan lokasinya berada di belakang pasar Mahmud Said Alhamdulillah saya sekarang sudah ketemu lagi dengan Kang Alman Tadi sempat saya pergi karena nganter salah satu pelanggan Dan ada yang mau saya tanyakan ke Kang Alman Kang Alman Tumben sekarang pakai kaos Karena ada ininya nih Trensil Enggak ini Ini ada merek Jadi saya Indos Daripada tidak sama sekali Nah betul Ini pakai kaos Buat teman-teman yang mau kaos ini Ini di Indonesia? Ada Indonesia? Ya silahkan komen di bawah ya Bisa tersedia di Shopee Enak banget ya kalau jadi Youtuber Jadi selain tentang kaos yang mau saya tanyakan Tadi kami sempat janjian di Albalat Kang Alman tadi kemana aja sewaktu di Albalat? Saya tunggu dulu sampai 2 jam Pasti mungkin karena kenapa macet atau gimana? Saya lagi bikin konten Tiba-tiba kok ada nelepon nih Saya matiin Makanya ketika saya bikin konten Eh nelepon ke saya Tiba-tiba dimatiin Berarti itu tanahnya saya lagi simpul Saya tadi ngajak istri sih Jalan-jalan di Pasar tradisional Dan saya belanja Belanja buat tuan Buat buka puasa Buat sawu Istri saya seneng banget Senengnya Banyak perbedaan Pasar tradisional di Indonesia dan di sini Jadi kebersihan Sebenarnya pasar tradisional Pasar tradisional itu ya Enggak di Indonesia Enggak di sini Kalau untuk kebersihan sih Kalau menurut saya sih sama Tapi ada yang membedakan Kalau di Indonesia itu kan di emperan ini Ada yang jualan bakwan Jualan-jualan Gorengan lah gitu Kalau di sini kan enggak ada Terus Segini banyak mobil itu enggak ada Tukang parkir Enggak ada tukang parkir Enggak seperti di kita kan ya Iya Kalau di Indonesia Kita Parkir gaib Iya Kita datang ke Indomarkt Datangnya itu kita enggak ada orang tuh Pas giliran mau mundur Terus 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 Ini kan Di mana Ada pupil Astagfirullahaladz Pas Ke Mekah Sekarang ini jalan Sudah kosong Di sini juga Enggak terlalu Selama bulan puasa Kecuali Memanggrib Benar-benar Harus hati-hati Alhamdulillah Bisi saya sekarang Tinggal sedikit lagi Jalan-jalan di Jeddah Memang Jeddah itu Enggak terlalu Seperti Mekah Nilai kontennya Kalau di Mekah kan Iya Masya Allah Lebih berokah Sepertinya Iya Nilai kontennya Mekah itu sekeliling Kota Mekah Nilai kontennya tinggi banget Makanya Selain saya bisa Mendapat Apa Bisa ibadah Juga Gampang Mencari konten di Mekah Makanya saya Menawarkan Ke Jenihaboy Boy Sekarang Waktunya naksi Itu di sana Sekarang Saya dari Miss Pala Ke Lampu Merah Sekarang Mahal banget Taksi 50 Iya Rame-rame Kalau Kalau Mau nyari duit Sekarang Ya udah Kita Satu bulan Ini Jadi Kita pindahkan Jadi sopirnya Bang Alman aja Oke siap Tadinya Iya Cuma kemarin kan Ada sedikit kendala Jadi Untuk ke satu bulan depan Siap Kapan gak ada kendalanya Bapak itu Banyak kendala terus Dari kemarin sedikit Tidak Tidak pernah keluar dari masalah Sang Saya duduk Sini Tadi mau ngajak ke TNI Sudah belanja Sudah belanja Kalau belum Saya belanjain sekarang Tidak Gaya Gaya Amboi Belanjain Jadi enak Jadi enak Tadi cuman Cuman belanja Sedikit Kalau mau belanja Ayo Ayo Serius nih Serius Nah Aboy ngajak belanja Belanja apa? Mau dibelanjain Gratis sama Aboy Apa aja tinggal pilih Gede aja mas Yang gede-gede Udah belanja buat masak Tempe Sopir taksi terkaya Sopir taksi terkaya Amin 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 Mantap doanya Pak Azam ini Amin Amin Yang tinggal dibocorin rahasianya Mantap doanya Ini Ayo kan Sekarang Mau ini Mau apa? Amboi Yang ngajak belanja Mau ngajak belanja Teh venis Bentar lagi Ya sayuran Buat di dapur Kamu semarin belum Disini Disini aja banyak ini Cabai Ini Rumah saya Sekarang ada di Mekah Ayo lah Mampir ke rumah saya Sombong Bener Sombong Orang Rokok Saya gak Bawa rokok Saya bawa rokok Saya tadinya Mau buah rokok Satu Koper Nah ini Teh venis Kita sambil tunggu Karena kita lagi Mau Nganter belanja Teh venis Ya sabuk Kan menantri Ibu mah gini tuh Umi Umi Assalamualaikum Ini Alikum Salaam Apa kabar Sehat Aduh Masya Allah Terima kasih Aboy Itu mau Ngajak Belanja Ayo Aboy mau ngajak Belanja Dulu Ibu suka nonton Ibu suka nonton Biar dimasakin sahur Nanti Ayo Teh Buat nanti sahur Pulang pagi Pagi pulang Aku disuruh belanja Tapi nanti suruh masak Ayo Teh Nah sekarang Langsung mau belanja dulu Belanja apa nih Apa aja Teh buat nanti sahur Kangkung ada Ini kangkung Kangkung bayam Ambil aja Apa ya Aku tadi pengen daun salam Daun salam Ada di dalam Di freezer Dan ini Mau ini gak nanti Apa ini Untuk sayur bening nih Atau mau diapain ini Gak apa Mau Mau tapi Satu juga cukup Gak tau ini berapa Kang ini Kilon atau gimana nih Kang Sekilonya Mau banyak Tau gimana Jangan banyak Karena kokas aku kecil Enggak Di luar juga gak apa-apa nih Teh Oh gak apa-apa ya 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 udah setengah aja Yang penting dimasakin Mau saya beliin semua Kita ngambil plastik dulu Oh ini Teh Tahu nih Apa ini Tahu sama tempe ambil Tempe ada Ada Cabainya juga Kesini kesini Nah ntar Salah salah Ya Tahu Sumedang Dari Sumedang Tapi beda ya Yang mana dong Sama aja sih Masih baru Itu cabainya Cabainya Oh cabainya Ambil dua cabai Cabai Ambil dua Ya buat nyambel Terus Buat nyambel aku gak Gak ada itunya Ya gak apa-apa Makan Gak apa-apa Makan dadar Iya Itu aja Teh Diiris-iris doang Dan selanjutnya Apa ya Teh Nanti kapan-kapan Tapi enaknya Apa Kalau sahur sih gak enak sih Apa Teh Bikin nasi lewat Kalau sahur mah gak enak Gak enak Harus sayur Malah nanti Ini Hauh terus Iya Apalagi ini bayam ya Nah sekarang Ambil bayam Eh kangkung semua bayam Kangkung semua bayam Gak apa-apa Ambil dua-duanya Buat persiapan Untuk lusa atau kapan Oh iya Buat sayur bening Bentar Teh Mau ini apa itu Sama gak apa-apa Ambil aja semua Bening ini aja Yaudah ambil berapa itu Sebentar ya Ini plastik ya Teh Ambil aja Teh Berapa ya Sesuai janji saya Kemarin waktu opening Dari sebelumnya Memang kalau Teteh kejeda Mau saya beliin ini Oke Supaya masak Iya Kan pengen nyoba Masakan TV nih Aduh saya mah Malu Malu gue mah Chef Chef dari mana Saya itu Chef kopi pasta Teh Ya Ya pokoknya enak Gak enak Ya bilang aja Siap Pokoknya siap Apalagi dimasakin itu Di Mekah Teh Insya Allah Nah itu yang paling Nilai historinya itu Lebih 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 Dari jeda Terus selanjutnya Ini ya Apalagi tempe Tempe masih ada sih Kemarin baru beli disini Oh baru beli Terus selanjutnya Mau apa bumbu yang kurang Yang sekiranya gak ada Bumbu itu loh Penyedap itu Penyedap Masako Iya kayak Masako bumbu ada gak ya Masako ada kayaknya Sebentar ya Ada Oke siap Itu teh Apa namanya Kerupuk Kerupuk Tadi abis di Kocokan Kaceng Ada masih ada Kalau lagi kurang Ini apa sih Itu Kelapa Kelapa yang udah diparut Iya Indomie aman Santan Santan Gak suka santan Santan ada Santung Mau yang bubuk Ada Ada Apa lagi Oh ini Ini ya Cair Ya itu yang cair Santan cair Bawang ada Bawang udah Bawang putih udah Mung putih ya Masya Allah Udah sih Udah cukup Ya udah Kalau cukup Udah cukup Mana aja sih tadi Yang ini Ini dia belanja Udah ya Cukup udah segitu Dan alhamdulillah Sekarang dulu Untuk vlognya kali ini Sudah Ya sesuai Dengan janji saya Kalau Estevennya Mau kejeda Mau saya belanjain Walaupun Hari ini Belanjainya Tidak terlalu banyak Karena kulkasnya sedikit Eh kecil Iya Kulkasnya kecil Jadi Saya ini Kenapa Saya Beli kulkas Karena Saya Gak mau Menetap di satu tempat Mungkin saya bosan Di sini Saya tiba-tiba Pindah ke Madinah Ini Madinah Mio bawa pindah Ketaki Kan Kalau kita Bawa barang Rekod Makanya Saya setiap Adaptasinya Adaptasinya Alhamdulillah Saya selalu Dikelilingi orang-orang baik Saya ini Sekarang Masuk ke Sugama Prusa Ada pekerja orang Indonesia Yang kerja di situ Mau mesin cuci Datang mesin cuci Mau Apa Tuh Saya punya Gin gosok Bang ya Saya punya Teko Teko ajaib Iya Kurang lebih Seperti itulah Aladin Tapi Itu hukum Tawur Tuhai Jadi harus Percaya Ketika kita Menabur kebaikan Ayo Oke Kurang lebihnya Segitu aja dulu Sebelum saya menutup video ini Saya doakan untuk semua Mudah-mudahan Dilancarkan Resikinya Dilancarkan Segala aktivitasnya Dan dimudahkan Jalannya untuk Bisa melaksanakan Ibadah Dan Masya Allah Sekian dulu dari saya Dari kami Assalamualaikum Terima kasih